Hidungnya mancu mirip bapaknya, bibirnya kecil mirip bapaknya, dagunya panjang mirip saya, apalagi ya. Yang menarik kemarin Bang Rian sempat mengubur sendiri hari-hari, nanti kan pengalaman pertama tuh, mesti nyuci juga ya? Nyuci juga atau gimana? Kalau nyuci nggak lagi karena sudah diberesin sama dokter dan alhamdulillahnya saya tinggal diamanakan untuk nanam si hari-hari. Jadi nggak dicuci lagi, udah dibersih dari rumah sakit. Nah tradisinya itu kan biasanya dipasukin garam, terus buku segala macam itu gimana? Jadi nggak ada ngikutin tradisi itu, tapi memang harus dikuburkan yaudah jadi kita juga menentukan kebunan baiknya dimaskan. Jadi kan pasti Ustadz disana pasti dipaham ya, jadi ngikutin ajarannya Ustadz disana. Di pondok pesantren. Oh di pondok pesantren. Pilihannya kenapa di pondok pesantren? Ya mungkin kalau menurut saya dan istri, disana kan pasti kan selalu memang yang 24 jam tuh pasti ada pengajian, ada semua gitu kan. Jadi ya mungkin biar bisa mendengarkan juga insya Allah gitu. Pondok pesantrennya di? Di Mas Kanalfa. Di Bintarung. Oh cepatnya. Ya. Kenapa nggak di rumah kan biasanya katanya saudaranya deket gitu? Kalau rumah yang dikhawatirkan nanti ada mungkin ada rencana pindah atau ada rencana ke depannya kita nggak tahu. Jadi itu sih yang akan kita antisipasi karena lihat dari keluarga, kubur hari-hari di rumah eh tahun depannya pindah. Gitu. Jadi yang dikhawatirkan takut pindah-pindahnya aja sih. Tapi kalau pemilihan tempat itu, apa juga konfirmasi sama Mbak? Yang pasti konfirmasi juga sama Ustadz tempat, sama Mbak Oki, sama Ibu dan keluarga besar. Keluarga besar kita Alhamdulillah juga disetujui untuk kebaiknya memang di maskan pesantren. Rian, Rian sendiri gimana sih menjaga mental istri? Karena banyak sekali ibu-ibu muda yang melahirkan itu kayak baby blues segala macam gitu. Alhamdulillah mungkin saat ini belum kelihatan ya. Cuman saya mengantisipasinya ya gercep. Jadi ketika mendengar suara dikit aja langsung aku samperin. Padahal udah tenang anaknya di sini, bapaknya tenang aja udah di sini. Gitu. Aku kan pinginnya biar asinya terus lancar, ibu kan harus bagi aja. Jadi insya Allah sebagai suami ya langsung misalnya. Apapun itu insya Allah. Rian gimana pertama kali rasanya gendong? Kamu agak ini gak sih bisa udah biasa kan kan gendong bayi. Oh iya bayi baru lahir. Alhamdulillah kemarin gini pada saat kita ke rumah temen. Emang gendong bayi tuh gendong anak sendiri tuh kayak. Masya Allah ini anak sendiri dan pasti gementer banget. Karena itu anak sendiri ya. Jadi memang harus banyak belajar lagi lah untuk. Kalau anak temen mungkin udah biasa ya. Kalau anak sendiri kan pasti beda ya. Baru lahir pula. Masih lombek. Tapi Alhamdulillah udah kenceng tulangnya. Udah bisa gini lahirnya. Jadi kita juga yang gak perlu khawatir banyak. Karena Alhamdulillah otot dan tulangnya Alhamdulillah banget. Kata dokter udah puat Alhamdulillah. Kalian berdua tapi sempet belajar varentine juga gak sih? Atau hal-hal. Pasti. Karena di rumah sakit juga satu paket kan. Sekian di Bina Medica. Jadi memang kita belanja. Bagaimana cara nyusuin. Mandiin. Ngediemin. Kalau lagi rewel. Karena emang udah sepaket semuanya. Karena kita emang insya Allah pengen. Jadi orang tua terbaik versi kami ya. Karena kan memang. Kita percaya tiap orang punya cara masing-masing. Ngurus anak beda-beda caranya. Jadi kita insya Allah punya cara terbaik sendiri. Jadi sebelum pulang dari Bina. Ayo apalagi sus yang mau diajarin. Ayo sus apalagi sus. Jadi suster mumpul di kamar diajarin sambil praktek gitu. Step by step langsung diajarin. Ada bantuan dari Nenis mungkin nantinya. Kenapa? Ada bantuan dari Nenis. Babysitter. Babysitter. Kita Alhamdulillah udah dapet babysitter juga. Dari utusannya Mbak Oki juga. Jadi emang udah terpercaya. Dan Alhamdulillah tapi selama disini ya 50-50 lah. Ibunya pegang. Bapaknya pegang. Suster juga pegang. Biar bisa istirahat sama saya. Ada ketode kemarin. Cesar apa sih? Kan ini kan udah bisa gerak aktif nih. Ketakanan lagi. Ini sih sebenernya kalo. Kalo dibilang masih sakit. Masih sakit banget. Cuman. Ini kan karena dibantu corset ya. Jadi gak gitu sakit banget. Kemarin kita pake irex. Dan Alhamdulillah waktu hari setelah besoknya itu kan masih ada biosnya. Jadi gak berasa. Berasanya kalo biosnya udah ilang. Gini kalo udah bangun tidur yang udah kayak jompo banget. Aduh sakit. Gitu sih. Tapi rasa sakitnya ilang waktu ngeliat muka anak sendiri. Muka suami bener-bener. Oh gak sebanding lah dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Ini anak udah tulihan. Ini anak udah tulihan. Gak murah gitu kak. Mungkin ada budget fantastis untuk operasi gini. Kalo suami sih kata suami yang penting. Ibu sehat. Bayi lahir sehat. Jadi insya Allah suami selalu masuk. Jadi sudah ngeliat mirip siapa sih bayinya. Mirip yang? Mirip mas ya. Mirip mas ya. Mirip mas ya. Mirip mas ya. Untuk sekarang beberapa hari lagi mirip siapa gitu ya. Kalo diliat-liat dari alisnya. Bapaknya nyambung mirip bapaknya. Hidungnya mancu mirip bapaknya. Ya bapaknya suka. Bibirnya kecil mirip bapaknya. Dagunya runcing mirip kak. Dagunya panjang mirip saya. Apalagi ya. Rambutnya kayak kamu. Rambutnya ya ada sedikit-sedikit mirip. Tinggi badannya ya tinggi kayak bapaknya. Bapaknya semua. Tapi kayaknya selain mukanya masih berubah-ubah. Kenapa sih belum mau ngeposting? Jadi ada apa sih sebenarnya? Apa ada surprise tersendiri atau gimana pak? Sebenarnya gini ya mbak ya. Mungkin karena masih kecil kita juga takut. Yang namanya di dalam agama itu kan ada yang namanya AIN ya. Jadi kita menjaga dari itu sih sebenarnya. Dari bukan gak mau publis atau apa. Sekalian mungkin nanti acara lebih baik.